Intro Liat deh Iya nih ukurannya Yang ini lebih kecil Yang ini lebih besar Nah gimana kalau kita cari dulu Panjang dan lebarnya Yaudah aku yang gunting Pegang Kalian ngapain Iya koran abang digunting-gunting Sorry bang Ya kan abang mau baca Nah ini emang koran hari apa Ini koran hari ini kan Barusan nyampe Kan abang mau baca Belum baca abang Udah digunting-gunting aja Ini kita lagi belajar konsep kesebangunan Oh Abang baru mau baca Kalian gunting-gunting Yaudah lanjutin dah Aku ke kamar lagi Iya bang Masih bang ya Yaudah bang Nah aku udah nih Punyaku panjangnya 15 cm Lebarnya 12,5 cm Nah kalau aku panjangnya 3 cm Lebarnya 2,5 cm Tapi tunggu udah Ngapain kita ngitungin kayak ginian Gak tau Boleh diomain sama abang Punyanya Dingin-dingin Terus gak tau mau ngapain Ah aku pulang aja dah Gak jelas Lah kan ini rumah kita Ya ampun ya ampun Koran baru dibeli Belum diapa-apain Sudah digunting-gunting Sama 2 orang tadi Entah apa maksudnya mereka ya Orang beli koran Baca dulu Ini langsung digunting-gunting Tapi katanya mereka tadi Mau belajar tentang konsep kesebangunan Memangnya Sahabat edukasi Tau gak sih Apa itu kesebangunan Jadi Di matematika itu ada namanya Kesebangunan Kesebangunan itu adalah Jadi Dua bangun Dikatakan sebangun Ketika Yang pertama adalah Perbandingan Sisi-sisi yang bersesuaian Itu senilai Kemudian yang kedua Sudut yang bersesuaian Itu besarnya sama Jadi ketika Dua syarat ini dipenuhi Maka dua bangun datar itu Sebangun Sekarang Kita lihat Masalah dari dua anak yang tadi Gunting-gunting koran itu Kita lihat Mereka Apakah Dua Yang di Ukuran tadi Yang digunting itu Apakah itu Sebangun Dari cerita tadi Diketahui bahwa Panjang gambar besar Itu adalah 15 cm Kemudian lebar Gambar yang besar Adalah 12,5 cm Kemudian panjang Dan lebar Dari gambar yang kecil Adalah 3 cm Dan 2,5 cm Sekarang kita namakan Persegi yang Persegi panjang yang besar Kotak yang besar Itu adalah ABCDE ABCD Kemudian Persegi panjang yang kecil Kita namakan EFGH Maka Maka Untuk syarat yang pertama Sisi-sisi yang bersesuaian Itu Senilai Maka Panjang AB Dibanding Dengan panjang EF Sama dengan Panjang AD Dibagi 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 dengan panjang EH Atau panjang 1 Dibagi dengan panjang 2 Sama dengan lebar 1 Dibanding dengan lebar 2 Maka didapatlah 15 cm Dibagi 12,5 cm Sama dengan 3 cm Dibagi dengan 2,5 cm Dapatlah ternyata Kedua ini senilai Yaitu sama-sama 6 per 5 Maka dia memenuhi syarat yang pertama Yaitu Panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai Kita lihat syarat yang kedua Yaitu sudut-sudut yang bersesuaian Harus sama besar Yang pertama kita lihat Sudut A Dengan sudut E Sudut B Dengan sudut F Sudut C Dengan sudut G Dan sudut D Dan sudut H Disitu kita lihat Karena ini bentuknya persegi panjang Maka keempat sudut Yang ada adalah Sudut siku-siku Maka sudut A Itu kongruen dengan sudut E Sama dengan sudut E Sudut B Sama dengan sudut F Sudut C Sama dengan sudut G Dan sudut D Sama dengan sudut H Maka syarat yang kedua pun terpenuhi Yaitu Kedua bangun datar ini Sudut yang bersesuaian Itu sama besar Maka kedua bangun datar ini Bisa kita katakan Sebangun Begitu Ngapain mereka tadi berkelai-berkelai Padahal memang dasarnya itu sudah sebangun Sekarang coba sahabat edukasi Kita perhatikan dua gambar Bangun datar A, B, C, D Berikut Dan E, F, G, H yang berikut ini Menurut kalian Bangun datar A, B, C, D Sebangun dengan bangun datar F, G, H atau tidak? Kita lihat perbandingan panjang sisi yang Bersesuaian senilai Yaitu A, B, B dengan E, F Kemudian B, C dengan F, G, C, D dengan G, H, kemudian A, D dengan E, H Ini semuanya sama Kemudian sudut yang bersesuaian Dan besarnya juga sama Yaitu sudut A sama dengan sudut A Sudut B sama dengan sudut F Sudut C sama dengan sudut G Dan sudut D sama dengan sudut H Nah itu dia tadi Kalau kita sudah belajar tentang kesebangunan Itu akan sangat membantu kita Terutama kita tidak akan menggunting koran dari bapak yang baru beli pagi-pagi Kita gunting Jadi dengan kita belajar matematika Ternyata itu mempermudah apa-apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Terima kasih